Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelesan Owen. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, untuk kelas 1 dari kurikulum Merdeka. Di unit 1 kita akan belajar mengenai How Are You. Di halaman 1-6 kita di bagian Look and Say. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah untuk bukunya, ini untuk buku kurikulum Merdeka ya, adikadik, untuk kelas 1. Jadi kita mau belajar bahasa Inggris dari dasar. Nah kita akan belajar pertama-tama mengenai How Are You. How Are You. Jadi nanti kalau Kak Rina lagi ngomong bahasa Inggrisnya, adikadik bisa ulangi ya. You can repeat after me. How Are You. How Are You. Kalau adikadik mau mengulang lagi, diulang videonya atau di-post dulu supaya adikadik bisa mengulang apa yang Kak Rina ucapkan ya. How Are You ini artinya apa kabar. Atau bisa juga tambahin apa kabarmu ya. Oke, kemudian di sini ada Cici dan Made. Ini Cici, ini Made. Good morning, Made. Kata Cici ya. Say Cici. Good morning, Cici. Good morning. Artinya selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Morning. Morning adalah pagi. Good morning jadi selamat pagi. Kemudian berikutnya, kita akan mempelajari look and say. Look and say. Look and say artinya lihat. Look adalah lihat. And adalah dan. Say adalah katakan. Look and say. Lihat dan katakan. Look at the picture. Say the greetings. Look at the picture. Lihat pada gambar. Say the greetings. Katakan salamnya. Look at the picture on the page. Ini halaman 2 ya. On the page 2. Lihat gambar pada halaman 2. Tell me what do you see on that picture. Beritahukan padaku apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut di gambar ini. Tell me what do you see on that picture. We have two friends here. Kita mempunyai dua teman di sini. They are Cici. This is Cici. And Aisyah. Mereka adalah Cici dan Aisyah. Here is in the morning. Morning. Ini adalah di pagi hari. Morning adalah pagi hari. They are exercising in school yard. They are exercising in school yard. Mereka sedang berolahraga di halaman sekolah. Let's say. Good morning Aisyah. Good morning Cici. Good morning. Repeat after me. Good morning. Good morning Aisyah. Good morning. Good morning Cici. Berikutnya kita lihat di sini ada gambar kalau tadi pagi ya. Kenapa kita tahu pagi? Karena mataharinya masih ngumpet. Ya masih berada di sini. Kemudian gambar yang berikut di halaman berikutnya. Mataharinya sudah naik. Kelihat Cici dan Aisyah berkeringat. Sudah sedang pulang sekolah. They are going home from school. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. Repeat after me. Good afternoon. Lihat gambar berikutnya. Langitnya sudah malam ya. Ini sudah gelap dan bulannya sudah muncul. Bulan. Bahasa Inggrisnya adalah moon. Selamat malam. Bahasa Inggrisnya adalah good evening. Good evening. Selamat malam. Goodbye. Goodbye. Artinya selamat tinggal. Di sini Cici akan berangkat ke sekolah. Dia akan berpisah dengan adiknya. Jadi Cici mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya. Repeat after me. Goodbye. Goodbye. Goodbye ini kita gunakan ketika kita akan berpisah dengan orang lain ya. Kita mengucapkan selamat tinggal. Goodbye. Berikutnya. How are you? How are you? Apa kabarmu? How are you? Repeat after me. How are you? How are you? Kita lihat percakapan antara Aisyah dan Cici ya. Mereka baru saja sampai di sekolah. Hai Aisyah, how are you? Repeat after me. Hai Aisyah, how are you? Jawab Cici. Cici answer. Hai Cici. Jawab Aisyah ya. Aisyah answer. Hai Cici, I am fine. I am fine. Aku baik-baik saja. I am fine. Aku baik-baik saja. Nah, adik-adik ulangi lagi videonya. Kalau adik-adik masih belum bisa mengucapkan dengan benar bahasa Inggrisnya. Kemudian di-pause dulu ketika Karina mengucapkan repeat after me. Atau ulangi setelah Karina. Nah, pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.